Intro Salam sedang jemaat Tuhan Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tetap semangat, tetap bersuka cita dalam Tuhan Mari kita bersama-sama Belajar dan merenungkan firman Tuhan Agar iman kita bertumbuh Dan hidup kita diberkati oleh Tuhan Sebelum kita masuk dalam merenungan kita Kita mau memuji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Kutak dapat jalan sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Kutak dapat jalan sendiri Selanjutnya Dapat jalan sendiri Kutak dapat jalan sendiri Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus Pasal 6 ayat 14 Sampai ayat 29 Sampai ayat 29 Menikianlah firman Tuhan Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus Sebab namanya sudah terkenal Dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya kuasa Kuasa itu bekerja di dalam dia Yang lain mengatakan Dia itu Elia Yang lain lagi mengatakan Dia itu seorang nabi Sama seperti nabi-nabi yang dahulu Waktu Herodes mendengar hal itu Dia berkata Bukan Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepala Dan yang bangkit lagi Sebab memang Herodes lah Yang menyuruh orang menangkap Yohanes Dan membelingkunya di penjara Berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes Dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes Segan akan Yohanes Karena ia tahu Bahwa Yohanes adalah orang yang penar dan suci Jadi ia melindunginya Tetapi apabila Ia mendengar Yohanes Hatinya selalu terombak ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik Bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya Mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar Perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilia Pada waktu itu anak perempuan Herodias Tampir lalu menari Dan ia menyukakan hati Herodes Dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Minta daripadaku apa saja yang kau ingini Maka akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta Akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menanyakan ibunya Apa yang harus ku minta Jawabnya kepada Yohanes pembaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta Aku mau supaya sekarang juga Engkau berikan kepadaku kepala Yohanes pembaptis Di sebuah talam Lalu sangat Silihlah hati raja Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah Supaya mengambil kepala Yohanes Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara Ia membawa kepala itu di sebuah talam Dan memberikannya kepada gadis itu Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu Mereka datang dan mengambil mayatnya Lalu membaringkannya dalam kuburan Demikian pembacaan firman Tuhan Tema kita pada hari ini Adalah Jangan dendam Silang jemaat Tuhan yang terkasih Dendam ialah keinginan keras Untuk membalas suatu perbuatan Kepada orang lain Umumnya berkaitan dengan kejahatan Artinya berhubungan dengan hal yang negatif Dendam muncul karena adanya Kemarahan dalam diri kita Atas perlakuan seseorang Terhadap kita Dendam bisa muncul Karena kita mendapat perlakuan yang kurang enak Dari seseorang Mendapat suatu Masalah dari seseorang Makanya kita timbul dendam Jangan jemaat Tuhan Ini Jika tidak diatasi sepatnya dendam ini Akan semakin membarang Dan membahayakan diri kita dan orang lain Baik kepada Halayah keramih dan juga keluarga kita Sangat bahaya Makanya kita lihat sering di media masa Di media cetak Dan Di berita-berita Bahwa Ada yang anak membunuh bapaknya Ada istri yang membunuh suaminya Ada teman yang membunuh temannya Ada tetangga yang membunuh tetangganya Kenapa? Karena ada satu masalah Dalam masalah itu timbul lah dendam Dendam ini kalau terus dipendam 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 Akan berakibat fatal Sepertilah yang terjadi kepada Herodias Yohanes Yohanes dalam konteks ini Yang kita bahas Saat ini Firman Tuhan Dan renungan ini Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Karena Yohanes Menegur dia Dan juga Raja Herodias Ditegur oleh Yohanes Bahwa Yohanes berkata Tidak baik kamu mengambil Istri saudaramu Itu yang dikatakan Yohanes kepada Herodias Tapi Herodias Tidak suka Ditegur oleh Yohanes Dan dia menaruh dendam Pada suatu momen Waktu Raja Herodias Mengadakan perjamuan Dia mengundang para pembesar-pembesar Yang ada di negeri itu Anak daripada Herodias Menarik Dan menyukakan hati Herodias Dan Herodias berjanji Akan memberikan Apapun Kepada Anaknya Herodias Karena Dia Memberikan suatu Hiburan Yang menarik Dan menyukakan hati Herodias Tapi Herodias Anaknya Herodias Ini tidak tahu Apa yang mau Dia Minta kepada Herodias Raja Herodias Dia bertanya kepada Ibunya Ibunya katakan Berikan kepada Berikan kepadaku Kepala Daripada Yohanes Karena Herodias ini Sudah mendendam Inilah akibatnya Tetapi kita belajar Lewat ini Nama Tuhan Dipermuliakan Walaupun Kepala Yohanes Dipenggal Namun Injil Kebenaran itu Tetap Ada di hati kita Di hati orang lain Dan di hati semua Amin Amin Jamat Tuhan Terkasih Dalam nama Tuhan Nih Yus Kristus Kita lihat disini Dan kita dapat Belajar Bahwa Dendam Hanya akan Membuat kita Remuk Bikin wajah kita Suram Dan Menambah penyakit kita Sebenarnya Nah Elah darah tinggi kita Ya kan Bisa jadi Kita jadi stroke Sebenarnya Karena Kita menyimpan Hal sesuatu Makanya Firman Tuhan Katakan Jangan sampai Matahari terbenam Minta maaf Itu Bahkan Saat dia Terlampiaskan Kita tetap Merugi Sebenarnya Ini kita Dendam nih Kita melampiaskan Dendam kita Merugi kita Sebenarnya Rugi di tenaga Dipikiran Semua kita rugi Akhirnya apa Kita akan Kita akan Mendapat suatu Hukuman Yang setimba dengan Apa yang kita lakukan Karena itu Sifat dendam itu Perlu kita Dendam Dengan cara apa Kita saat Dendam Minta kepada Tuhan Minta pembimbingan Tuhan Kita berdoa Bagaimana jalan Keluar yang terbaik Biar roh kudus Yang membimbing kita Agar roh kudus Menunjukkan jalan Untuk menyelesaikan Masalah itu Amin Agar hubungan daripada Orang tua dengan Anak bisa Akur kembali Tetangga dengan tetangga Akur kembali Teman sama teman Akur kembali Tidak ada dendam Undang Tuhan Situ masalah kita Amin Ingat Jangan dendam Jalan-jalan Tuhan Seperti Herodias Kita tidak mau Seperti Herodias Ya Tapi kita mau Seperti Tuhan Yesus memiliki Dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Kami percaya Dalam kehidupan kami Tuhan yang selalu Membimbing kami Kami mau Tuhan Hati kami Dipenuhi Hati Tetapi Biarlah Roh yang memimpin kami Agar hati dan pikiran kami Deguasa oleh roh itu Roh Tuhan Dan kami melakukan Sesuai yang Tuhan Kian lagi Terima kasih untuk firmanmu Hari ini ya Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Saya berdoa Amin Tak dapat jalan Sentir Tuhan Tolonglah Tidakku Tidaklah Tidakku Menenangi Tidakku Setup탄 Tidaknya Jalan Sendiri Sampai jumpa